Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini saya ingin mencoba memodifikasi teropong bintang atau teropong land and sky yang biasa digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di bumi juga objek ada yang di luar angkasa. Namun karena ini kekuatan perbesarannya kurang begitu besar maka saya ingin mengganti lensa objektifnya dengan lensa objektif yang lebih besar panjang fokusnya lebih panjang panjang fokusnya karena sebelumnya ini memiliki panjang fokus 70 cm atau 700 mm seperti kita ketahui bahwa panjang fokus objektif dibagi dengan panjang fokus okuler itu sama dengan perbesaran daripada teropong bintang. Nah yang akan kita pergunakan yaitu lensa objektif dengan panjang fokus 90 cm atau 900 mm yang tadinya 700 mm menjadi 900 mm mudah-mudahan dengan ini kita bisa melihat bulan lebih jelas lagi dan bisa melihat Jupiter lebih besar daripada yang kita amati sebelumnya dan bagi yang memiliki teropong mainan mungkin ini bisa dikatakan teropong mainan karena harganya murah ya sekitar 7 tahun yang lalu saya beli sekitar 600 ribu nah bisa kita ganti lensa objektifnya dengan yang panjang fokusnya lebih panjang juga aperturnya kalau bisa kita ganti dengan yang lebih besar lagi sehingga menghasilkan bayangan yang kita lihat menjadi lebih jelas lagi ya nantinya panjang teleskop ini akan menjadi lebih panjang karena panjang fokus lensa objektif yang akan kita gunakan nanti ini lebih panjang oleh karena itu kita memerlukan pipa untuk memperpanjang teleskop ini yang tadinya 70 cm menjadi 90 cm ya oleh karena itu kita tambahkan pipa ini ya ya tentunya ini bahannya mudah didapat ya pipa dengan karet ya karet ini karet bekas bandalam ya untuk meliliti teleskop ini supaya nanti diameternya pas masuk ke pipa ya pertama harus kita lepas dulu dudukkan lensa objektif ternyata hanya ada satu baut saja sehingga mudah melepasnya dan kemudian lensa objektif yang akan kita pergunakan kita liliti dulu dengan karet karena dudukan lensa objektif yang baru ini ternyata dudukannya tidak sama ya diameternya dengan pipa paralon yang akan kita gunakan ya jadi kita liliti supaya sama diameter dalam dari pipa yang baru dengan dudukan lensa objektif kita solasi supaya tidak lepas ya ya tentunya harus dua sisi yang kita beri karet supaya tidak goyang ya supaya betul-betul ya pas dengan pipa paralon yang baru ya begitu pun di teleskop yang lama karena ukurannya lebih kecil kita liliti juga dengan karet ya supaya pas ukurannya dengan pipa paralon yang baru ya karet ini tentunya mudah didapat ya mudah didapat banyak yang jual ya ini juga kita beri solasi juga supaya tidak lepas ya nah ini pun perlu ya dua sisi juga ya dua buah ya supaya tidak goyang supaya tepat lurus kalau kita melihat dari lensa okuler ya tepat lurus ke lensa objektif tidak belok pipanya ya ya ternyata ya ukurannya pas ya lensa objektifnya pas di paralon ya setelah dililiti oleh karet ya ya kita beri solasi dulu ya sementara supaya tidak jatuh ya khawatir lensa objektifnya merosot keluar ya ya kita sambungkan dengan teleskop yang lama ternyata pas ya ternyata ukurannya pas ya yang satu lagi ya mudah-mudahan pas juga ya ya ternyata pas juga ya ya nanti kalau sudah tepat ya setelannya mungkin bisa digunakan baut ya supaya lebih kokoh nah ini hasilnya kita masih menggunakan lensa okuler yang lama ya juga fokuser yang lama ya ini menggunakan lensa 20mm ya dan pendeskopnya diganti ya karena yang lama terlalu sempit ya untuk melihatnya ya kemudian tripodnya kita ganti dengan tripod yang biasa digunakan untuk kamera ya mudah-mudahan ini mudah ya mengarahkannya kepada benda langit yang akan kita amati ya ya lensa objektifnya ya pas ya ukurannya mungkin bisa disitu lagi nanti setelah kita coba mati pada benda ya bagian dalamnya mungkin perlu di hitamkan ya supaya tidak ada pantulan cahaya datang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati